Saya mah buru-buru ada gaji kan sehari. Dapet pagi dimakan pagi, dapet sore dimakan sore. Saya tinggal di sini udah 22 tahun. Profesinya jualan, tadinya. Bapaknya, ketidaknya dorong sampah. Kalau sore 30, kalau siang, eh kalau pagi 40, kadang juga enggak. Anaknya empat, cuma lagi enggak pada kerja selama pandemi. Enggak bisa ngontrak, akhirnya diam di kolong tol. Kalau diunggung sana lebih parah lagi. Tiang beton di bawah kolong tol ini adalah saksi dari jutaan cerita dan derita bagi mereka yang kurang beruntung. Hidup puluhan tahun di ibu kota tak punya banyak pilihan. Kolong tol ini adalah rumah bagi mereka. Bukan tak ada upaya yang mereka lakukan. Namun takdir sudah demikian. Pilihan terakhir adalah pasrah dan menjalani hidup apa adanya. Tadinya dagang, sekarang dagangnya lagi sepi. Makanya ibu lagi berhenti dulu. Nanti kalau kelihatannya udah rame, baru ibu jualan lagi. Ibu jualan mie, jualan es campur, jualan laut, jualan nasi. Sekarang dapat uang kan 150, 100, namanya orang jualan kan kalau lagi habis. Warung yang dulunya menjadi sumber hasilan tambahan dari sang suami, kini tutup lantaran sepinya pembeli. Kini setelah perlahan kondisi normal, ibu Suyanit tak ada lagi modal untuk bisa memulai usahanya. Kan kontrakannya 600, airnya 900, listriknya 100 sejuta lah sebulan gitu ya. Lagi anaknya pada kerja malam lulilah kan ada yang bantu, ngasih gitu ya. Warung kecil inilah satu-satunya harapan untuk memulihkan ekonomi keluarganya dan memiliki tempat tinggal atau kontrakan yang lebih layak. Pas corona itu, pada berhenti kerja PHK-PHK yaudah. Udahlah nyerah, kita nggak bisa ngontrak daripada diomelin orang, mendingan kita pindah ke kolong tol. Harga kontrakan yang tak bisa lagi dibayar ditambah berbagai kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Keluarga ini memilih berpasrah. Alhamdulillah ya, kalau dibilang kurang ya kurang, tapi bagaimana namanya uangnya adanya segitu ya, kita cukup-cukupin aja lah. Alhamdulillah, yang penting ibu bisa beli air, beli beras, makan apa adanya aja. Kolong tol adalah sebuah pilihan terbaik untuk bisa bertahan di tengah krisis yang terjadi. Karena kan kalau dapet bansos, karena ada berasa, suka dikasih ke ibu. Terus anak ibu yang kedua, kalau dapet beras, dapet sembako apa dari mana temannya, dimana kasih ke ibu. Saya pernah dapet bantuan nih, PKH. Tapi udah lapan bulan, saya nggak dapet-dapet lagi. Sampai sekarang. Saya udah lapor, kesonok, kata dia ini mah bu, langsung dari pemerintah. Jadi ibu katanya, kalau memang rejeki ibu ya ibu masih dapet, tapi saya tiap bulan ngecek peluluh, nggak pernah ada. Sementara sebuah suami bernama Suhanda harus tetap berjalan dan mengumpulkan rejeki dari botol-botol bekas di setiap tong sampah warga yang ia lewati. Kalau yang begini Rp4.000. Tapi udah dikupas. Udah dikupas, udah dibuang ininya. Rp4.000. Plastik ininya buang, ininya dibuang. Ngejualnya tiap hari atau? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya paling dapet, bisa 150, apa 170. Itu seminggu. Seminggu. Namun, di masa sulit seperti ini, ia juga mengeluhkan minimnya barang yang didapatkan. Lantaran semakin banyak saingan sesama pemulung yang sudah lebih dulu mengambilnya. Otomatis mengurangi penghasilannya. Langsia enggak. Langsia enggak dapet. Terus ini apa? Bangsos enggak. Enggak pernah. Demi Allah. Banyak orang-orang pada dapet ini pada saya emang. Iya, pada bukit orang-orang bangsos katanya. Terus langsia. Enggak ada. Enggak ada. Padahal mah umur sama orang-orang itu tuh. Malah yang dapetnya yang layak-layak. Tuan saya sebenarnya mah. Apa aja dilewati. Tapi ibu mah enggak pernah. Oh, udahlah. Alhamdulillah bersyukur aja ya. Yang penting kita bisa perangkan. Enggak apa-apa. Kata saya, yang penting saya mah ada rezeki-nya aja lah. Biar enggak dapat ini. Enggak dapat ini. Enggak dapat. Enggak apa-apa saya. Penghasilan yang jauh dari kata cukup membuatnya tetap bersyukur. Karena ia masih bisa diberi kesehatan untuk terus melakukan ikhtiar terbaik. Sementara itu, Andi yang dulunya menjadi penopang ekonomi keluarga kini tak bisa berbuat banyak. Sudah setahun ia tak berpenghasilan lagi semenjak pemutusan kontrak dari tempat kerjanya. Kini ia pun bekerja serabutan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Ya, kehidupannya ya begini gitu. Saya kadang-kadang jadi tukang parkir gitu. Tukang parkir di Alpa gitu. Iya, kalau saya kerja ibu bisa sambut kontrak gitu. Tak hanya keluarga ibu Suyani yang bernasib demikian. Masih ada puluhan hingga ratusan orang-orang yang terpaksa memilih hidup di tempat seperti ini. Bahkan, kondisinya jauh lebih buruk. Karena harus berdesakan dengan tubuhkan sampah yang menimbulkan berbagai permasalahan baru. Apalagi bagi balita dan anak-anak yang rentan terjangkit berbagai jenis penyakit akibat lingkungan yang kurang sehat. Jadi, sebelumnya mereka memang kehidupannya kayak begini. Ditambah lagi dengan pandemi, mereka mau usaha begini, usaha itu susah. Akhirnya ya, istilah kata terima apa adanya. Persoalan ibu kota memang beragam. Hal ini pula membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk ikut andil di berbagai sektor dengan kepedulian yang nyata. Hari ini, aksi cepat anggap datang. Insya Allah, ada solusi dengan kedermawanan dan kerelawanan. Agar mereka yang kurang beruntung dapat merasakan hadirnya kepedulian. Saat ini, kedermawanan adalah solusi terbaik dari segelumit permasalahan bangsa. Mari, kita hadir memberikan kontribusi terbaik. Terima kasih telah menonton!